Upacara yang diikuti oleh Insan Pariwisata Kota Sumarang berjalan dengan lancar dan khidmat di dermaga miniatur Laut Jawa Anjungan Grand Amai Rokocok. Upacara ini dimulai tepat pukul 9 pagi di hari ulang tahun RI ke-77 pada tanggal 17 Agustus. Seperti upacara pada umumnya dimulai dengan penyambutan pemimpin upacara, pengibaran bendera merah putih hingga pembacaan sambutan tertulis dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu kehadiran Sumarang Night Carnival atau SNC menambah keunikan dalam upacara ini. Dengan menggunakan kostum berwarna merah putih, anggota SNC mengikuti upacara dengan khidmat sebelum akhirnya menunjukkan kebolehannya dengan berlenggak-lenggok di depan peserta upacara setelah upacara usai. Direktur PT PRPP Tita Listiorini menyambut baik dengan adanya upacara ini. Untuk itu ia berupaya untuk mewujudkan ide pelaksanaan upacara kemerdekaan bersama pegiat wisata. Kenapa kami ingin menunjukkan bahwa komitmen kita bernegara, kami masih menghormati negara kesatuan Republik Indonesia dan sebetulnya kami mengajak selain pegiat wisata, masyarakat umum juga ikut ke upacara. Koordinator Pegiat Pariwisata Kota Sumarang Wahid menjelaskan pihaknya ingin menghadirkan suasana upacara yang berbeda. Jika biasanya upacara digelar di lapangan, namun kali ini ingin menggelar upacara yang dikemas secara unik di destinasi wisata. Eka dan Fitri melaporkan.